Kami hadirkan informasi lainnya Pemirsa, seorang guru di Bandar Lampung-Lampung kehilangan uang belasan juta rupiah setelah menjadi korban pencurian yang dilakukan komplotan modus ganjel ATM. Para pelaku menukar kartu ATM milik korban saat bertransaksi di sebuah gerai ATM. Masuk-masukin kartunya dulu. Beginilah rekaman kamera pengawas CCTV saat komplotan pencuri dengan modus ganjel ATM beraksi di gerai ATM sebuah minimarket di kawasan Langkapura, Bandar Lampung-Lampung. Dalam aksinya, para pelaku yang berjumlah lebih dari dua orang berbagi tugas. Satu orang berpura-pura hendak bertransaksi dan mengganjel bagian lubang kartu ATM dengan tusuk gigi, sementara rekannya mengamati situasi di lokasi kejadian. Korban kemudian bertransaksi dengan memasukkan kartu ATM miliknya. Namun, kartu ATM-nya terganjal di bagian lubang mesin ATM. Mengetahui korbannya panik, salah satu pelaku mencoba membantu memasukkan kartu ATM milik korban. Di saat korban lengah, pelaku diduga menukar kartu ATM milik korban dengan yang lain. Sementara seorang rekannya mengintip kode pin kartu ATM milik korban. Pelaku kemudian kabur dengan membawa kartu ATM milik korban yang berisi saldo uang sebesar 14 juta rupiah. Peristiwa itu baru diketahui korban setelah tiba di rumah. Korban mendapat pemberitahuan dari bank melalui pesan singkat di ponsel genggamnya jika telah terjadi transaksi penarikan uang sebesar 14 juta rupiah. Korban baru menyadari jika saldo uang belasan juta rupiah miliknya Raib dikuras komplotan pencuri dengan modus mengganjal mesin ATM. Setelah itu giliran saya, saya masukkan dan itu terhalang sesuatu di dalam ATM-nya. Kemudian saya lihat laki-laki di belakang saya itu mencoba untuk mendorong, membantu ATM saya dan ternyata berhasil. Ketika berhasil memasukkan ATM, saya masukkan pin namun transaksi saya gagal uang tidak keluar dari ATM tersebut. Kemudian ada catatan di layar ATM-nya bahwa ATM saya tidak dapat dipergunakan kembali. Ketika sampai di rumah, saya mencoba untuk mengecek transaksi saya tadi, penarikan saya, dan saya cek saldo saya sudah tidak ada di dalam. Itu berapa nominal saldo ini? Nominalnya sekitar 14 juta. Kejadian ini kemudian dilaporkan korban Kepala Resta Bandar Lampung. Dalam laporannya, korban juga menyertakan file rekaman kamera pengawas CCTV guna membantu polisi mengidentifikasi dan memburu pelaku. Dari Bandar Lampung-Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan. Dari Bandar Lampung, Pujian Syah, TV One mengabarkan.